Intro Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Telah berpulang ke Rahmatullah Ustadz Muhammad Arifin Ilham Masih diliputi antara percaya dan tidak percaya, berita duka itu menemui kebenarannya Seperti pesan putra sulung Muhammad Alvin Faiz yang beberapa waktu sebelumnya mewanti-wanti pesan hoaks melalui media sosial tentang wafat ayahnya di saat upaya pengobatan terus dilakukan di Penang, Malaysia Pada akhirnya berita duka datang juga Hari Rabu tengah malam tadi Alvin mengabarkan kepergian ayah Anda tercinta melalui laman Instagram Kabar juga disampaikan Ustadz Abdullah Jim Nastiar Juga dari Ustadz Yusuf Mansur setelah mengkonfirmasi kepada adik Ustadz Arifin Ustadz Arifin Ilham meninggal pukul 23 lewat 20 menit waktu Penang, Malaysia dalam usia 49 tahun Dalam waktu sekejap, kabar meninggalnya Ustadz Karismatik ini menyebar luas Setelah terkonfirmasi, ucapan duka mengalir dari seluruh negeri Dari sesama pendakwah, pejabat negara, tokoh masyarakat, selebritis hingga umat yang sangat mencintai Almarhum Saya berserta keluarga dari lubuk hati yang paling dalam Turut berbela sungkawa atas wafatnya Bapak Ustadz Arifin Ilham Semoga Almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT Dan keluarga diberikan ketawa Amin ya Rabbi Allah Innalillahi wa innalillahi roji'un Saya Belisa Putra Turut berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Ustadz Arifin Ilham Semoga amal ibadahnya Beliau diterima sama Allah SWT Dan semoga keluarganya yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran Sekali lagi Innalillahi wa innalillahi roji'un Selamat jalan Ustadz Arifin Ilham Semoga amal ibadahnya diterima sama Allah Amin Innalillahi wa innalillahi roji'un Telah berpulang ke Rahmatullah Bapak Ustadz Arifin Ilham Semoga beliau Husnul Khotima Semoga amal ibadahnya diterima Untuk keluarga yang ditinggalkan Diberi kesabaran, keikhlasan Indonesia kehilangan salah satu ahli agama yang santun Lembut dan penuh kesejukan Penderi Majelis Ta'lim Ak-Zikra Berpulang setelah setahun terakhir Berjuang melawan penyakit kanker getah bening Dan kanker nasofaring Yanis jenis kanker yang menyerang bagian tenggorokan Di belakang hidung Dan dekat pangkal tenggorokan Menurut rencana Jenasa akan diterbangkan ke tanah air Kamis pagi Dan akan dimakamkan di kompleks pesantren Azikra, Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat Ustadz Muhammad Arifin Ilham Dilahirkan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan Tanggal 8 Juni 1969 Beliau adalah anak kedua Dari lima bersaudara Pasangan Haji Ismail Merzuki Dan Hajah Nur Hayati Suratan menempuh jalan dakwah Menurun dari kakeknya Ulama berpengaruh di Kalimantan Bernama Sheikh Muhammad Arsyad Al Banjari Almarhum mudah dikenal Dengan suaran yang serak Retorika dakwahnya menyentuh hati Lantunan zikirnya juga menggetarkan Subhanallah Walhamdulillah Walang ilaha illallah Wallahu akbar Subhanallah Walhamdulillah Yang Allah berikan kepada hambanya Selain kesempatan bertobat Kepada Allah Saat meneras kalimat toibah Seperti takbir, tahlil, dan tahmid Selalu menikam dan mengenal bersama Pesan-pesan dakwahnya Sifat beliau yang super dan lembut Disukai banyak kalangan Pendakwah yang memahami kebutuhan umat Sebagai kepala keluarga Almarhum adalah potret Sebuah keadilan rumah tangga Tiga istri hidup rukun Dalam dekapan kasih sayang Yang setara dan seimbang Juga ayah yang sangat menyayangi Anak-anak Itu karena mereka semuanya sayang sama ustad Mereka sayang sama utad Sangat mengharapkan kehadiran beliau Kemudian ustad juga sangat berindukan Oleh semua jamaah jikir ya Alhamdulillah Ya haru banget tadi Sempat di mobil Haru banget ya Allah Masya Allah banget Makasih Jadi terima kasih banyak Doa terus Makasih banyak ya Sohor dengan zikir yang menyayat hati Aktivitas dakwah ustad Ustadz Arifin berkurang semenjak Diffonis terkena kanker Tahun lalu ustad berkali-kali masuk rumah sakit Cipto Mangunkusumoy Jakarta Berulang kali pula dikabarkan kritis Dan bahkan meninggal dunia Untuk penanganan serius Ustadz dibawa ke Penang Malaysia Awal tahun kondisi beliau sempat membaik Dan kembali ke tanah air Bulan lalu kanker sudah masuk stadium 4 Di tengah berjuang keras untuk kesembuhan Ustadz Arifin masih menyempatkan diri Mengirim pesan lewat akun Facebooknya Tentang pentingnya mengingat kematian dan bersedekah Sebuah isyarat yang tak akan kita pahami dengan jelas Sepekan terakhir Keadaan beliau makin lemah Keluarga bergantian menjaga Termasuk tiga istri Yuni Syahla, Rania Bawazir Dan Wahyuni Al-Wali Rabu malam 22 Mei 2019 Saat anggota keluarga berkumpul lengkap Ustadz yang rendah hati itu pamit Beliau berpulang dengan senyuman mengembang Ustadz Arifin Ilham menghadap Allah yang Maha Kuasa Di bulan yang penuh ampunan Tepat sehari Setelah peringatan Nuzul Quran Mau pulang gak bisa dipegamin terus Lalu di samping Mama harus ada Kalau minum air Mama doain dulu Baru di sini Dua kali mimpi ketemu bapaknya dipegamin Tadi pagi dipegamin lagi di sini Mbaknya terus Bapaknya hilang pergi Ustadz mau ikut gak boleh Ustadz masih banyak umat Di musim Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Selama jalan Ustadz Tidurlah dengan tenang Insya Allah sorga tempat istirahatmu Kami cepat atau lambat Akan menyusul pada waktu yang telah ditentukan Sesungguhnya kita milik Allah Kepadanya jua kembali Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton